Assalamualaikum, saya Andi Putri Padilla dari kelas 5A ini mengajakkan tugas tentang zat campuran dan zat tunggal zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis contohnya air gula, air garam, emas, dan lain-lainnya zat tunggal biasa disebut zat murni zat campuran adalah zat yang merupakan terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal, zat campuran dapat dibedakan menjadi dua yaitu campuran homogen dan campuran heterogen homogen, campuran yang zatnya tercampur merata contohnya air garam, sirup, darah heterogen, campuran yang zatnya penyusun yang tercampur tidak merata contoh, air kopi, air pasir, air minyak disini saya akan mempraktekan ini ada kopi, gula, dan terigu siapa yang kasih belasih langsung aja diaduk dan ternyata air terigu ini termasuk campuran homogen karena dia mencampur merata selanjutnya ada dua atau dua aja ternyata air tangan gula adalah termasuk campuran zat homogen selanjutnya ada kopi dikasih dulu ya airnya benar oke ini langsung aja dikasih kaya kebun dan ternyata air tangan kopi termasuk campuran heterogen dan ternyata air tangan kopi termasuk campuran heterogen terima kasih bye bye bye